Tujuh tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum daerah R. Syamsudin, Kota Sukabumi terkonfirmasi positif COVID-19. Tiga pelayanan rumah sakit, yaitu poli jantung, dan dua ruang rawat pasien ditutup untuk sementara. Tiga ruangan, yaitu poli jantung, dan dua ruang perawatan pasien di RSUD R. Syamsudin, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi terpaksa ditutup. Penutupan dilakukan setelah hasil swab tenaga kesehatan rumah sakit mengkonfirmasi tujuh orang perawat positif COVID-19. Protokol kesehatan maksimum langsung diterapkan oleh manajemen rumah sakit. Beberapa staf rumah sakit pun diperintahkan untuk bekerja dari rumah. Tujuh perawat yang terkonfirmasi positif ini merupakan hasil tracing dan tracking dari sejumlah tenaga kesehatan yang sudah lebih dulu terkonfirmasi positif COVID-19. Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi menjelaskan bahwa para nakes yang terkonfirmasi positif COVID-19 sedang dilakukan tracing dan tracking serta sudah melakukan isolasi mandiri. Beberapa pelayanan dibunut memang sementara ini kita tutup sementara waktu, dikarenakan ada beberapa perawat dan juga pasien yang dinyatakan positif. Nah, tentunya protak dari sisi kesehatannya ruangan tersebut harus disterilkan, harus diisolasi dulu. Termasuk kita masih menunggu hasil swab para perawat yang sampai saat gedung selesai. Pihak rumah sakit pun menegaskan bahwa rumah sakit masih membuka pelayanan dan hanya mengurangi beberapa pelayanan. Guna mencegah, mengurangi, mengendalikan penyebaran COVID-19, maka rumah sakit Syamsuddin dengan terjadinya pasien confirm dari nakes kami, maka kami menyesuaikan itu dan sesuai dengan protaknya, kita mengurangi atau menutup sebagian layanan. Jadi layanan secara umum tetap terbuka, tetap kami melayani masyarakat. Hingga kini, RS UDR Syamsuddin pun menutup perawatan pasien rujukan dan mengalihkannya ke rumah sakit lain. Ahmad Fikri, Sukabumi